Intro Ya, kita lanjutkan perbincangan sebelum nanti Bang Yos memberikan ini Sekarang nih, contoh saja nih, Mas Hauk, seperti MRT nih, ini yang sudah dibangun Ini sekarang ribut, ada yang ingin di bawah, ada yang ingin di atas, ya kan? Tadi Bang Yos sudah sharing tuh, gimana kemudian tekanan itu luar biasa dari kanan kiri, kepentingannya banyak Nah, gimana tuh Anda menghadap? Saya kira itu perlu kaji ulang dari masyarakat transportasi Indonesia, itu punya kajian yang menarik Ternyata MRT yang sekarang ini, kosnya itu nomor dua termahal di dunia selama Amerika Serikat Jadi Amerika Latin, Asia, semua kita di atas itu harganya Nah, kita cari tahu apakah pembebasan lahan karena akibat di atas, apa di bawah, nah itu perlu dikaji lagi Nah, bagi kami yang paling harus diselesaikan program Bang Yos itu adalah busway Jadi kita harus membuat bus rapid transit Nah, di dalam biaya dan operasional, daya angkut ini hampir mirip busway dan MRT Cuma, meningkatkan kapasitas tidak bisa, mari kami mau imbangin dengan rear bus Pak Jokowi punya yang punya, kalau rear bus saya angkut 800 orang, jalur utama sudah jadi berbeda Nah, itu yang kita akan fokus itu dulu Tentu MRT harus jalan, tapi maksudnya kita jangan perangnya itu terlalu banyak Mas nih diberesin dulu deh, feeder Jadi misalnya koridor yang ke Bekasi Karena orang-orang Jakarta banyak sekali tinggal di daerah kurban Iya, koridor yang ke Tangerang Jadi yang pertama Pak Jokowi akan dilakukan, gitu dilantik Soalnya bukan ke luar negeri Soalnya ke wali kota Bupati Bekasi Wali kota Bupati Bogor Tangsel Tangerang Itu soalnya Supaya duduk Orang-orang yang penduduk sana Masuknya nyaman Sehingga motor, mobil Sementara akan ditinggalkan dulu Jadi kami akan fokus itu dalam tahun pertama Supaya itu diselesaikan Nah, soalnya hadirin preman segala macam Pada Pak Jokowi Kita akan cipakan 1000-1500 pasar dan parkiran Untuk titipin orang naik Transportasi masal Disitu ada PKL, ada makanan, ada parkiran motor Nah, yang ada preman-preman dikasih kerjaan yang layak Kasih rumah diatasnya Orang kalau sudah punya hidup yang enak Kan dia mikir kan Punya anaknya sekolah yang baik Nah, preman kan freman Nah, itu akan Pak Jokowi lakukan Dengan 45T cukup Udah lebih cukup Wah, dasyat deh uang Kita hemat 10% aja udah dasyat banget Jaman Bang Joss Kalau Bang Joss punya uang segitu Udah selesai semua kemarin Ini Bang Joss waktu itu kan baru mulai kan Bisa Nggak udah sampai udah 41T rencananya Tapi nanti setelah ada perubahan Mungkin sampai akhir tahun bisa 45T kami kira Komentarnya Bang Joss? Iya Jadi kan sekali lagi masalah-masalah krusial ya Seperti banjir, macet, sampah Itu sudah ada bublinya Itu pegang dulu ya Begitu gubernur yang baru dan wakilnya ini Tentu dilihat dan dikaji lagi Perlu direvisi apa tidak Nah, itu harus dilakukan dengan cepat Dan dia harus segera eksekusi Kuncinya kan itu Ingat 5 tahun itu bukan waktu yang panjang 5 tahun itu amat singkat Saya merasakan 10 tahun Saya kaget-kaget Kalau besok pagi saya harus timbang terima Sementara kekerjaan yang tertinggal masih banyak Nah, disinilah kuncinya Pada saat kita bicara seperti ini Kan kita bayang-bayangin aja ya Tetapi begitu di lapangan kan dinamikanya jadi tinggi Disinilah diperlukan keberanian Seorang pemimpin ya Keberanian membuat keputusan Setelah alternatifnya kayak gini Mana yang paling baik? Ini Solusi yang nomor satu yang saya pilih Itu keberanian membuat keputusan Lalu itu keberanian mengambil risiko Pasti dari sebuah keputusan itu ada risikonya Ya, risiko harus diambil Yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah Berani mengambil tanggung jawab Kita mendelegasikan ke bawah, ke dinas, ke wali kota Tetapi begitu ada terjadi sesuatu Jangan lari kita Ini harus take over Saya bertanggung jawab Kan gitu kan Jadi dengan begitu anak buah kita Bekerja juga dengan penuh semangat dan keberanian Nah, bagaimana mengatasi tembakan-tembakan kiri kanan itu Itu, itu, itu pasti terjadi Ya Nah, mereka kuncinya adalah konsisten saja Ini aturannya seperti ini Oke, kalau kamu memang melakukan prosedur yang Yang ada Kamu menang ya oke Tetapi Memenangkan kamu, sorry Saya tidak bisa lakukan Harus-harus berani seperti itu Walaupun itu orang yang paling berpengaruh dari partai yang mendukung kita Harus dilakukan Itu memang tidak enak Ya, kita akan dicacimaki orang Ya, ya sudah Itu sebuah risiko yang saya katakan tadi Risiko ngambil keputusan Nah, saya sarankan kepada penjabat baru ini Begitu masuk Yang pertama pastilah Orang timur itu kulun-wun kan Gitu kan Kulun-wun pertama adalah kepada birokrat Di bawahnya Anda harus membayangkan bahwa birokrat ini Pasti pendukung incoming semua tadinya kan Mereka sudah was-was nih Wah, gue bakal digeser nih Itu penting ya Dia kemudian kumpulkan Mulai dari balikota Kemudian ke wilayah-wilayah Kota Matia dan Kabupaten Aku pemimpinmu yang baru Ya, gak usah kalian resah gitu Aku tidak akan gusur sana, gusur sini Yang saya lihat adalah kompetensi dan Apa namanya Nilai kerja kalian Gitu ya Gitu Nah, pekerjaan dengan baik, dengan tenang Ya, saya akan Tidak akan pernah melihat kamu dari mana Sukumu apa, kamu apa Lupakan itu Saya gak akan pernah melihat itu Dan itu harus dibuktikan Ya Lalu yang kedua adalah rakyat Dan Kunjungan itu kan bisa seketika kan Misalnya ke Jakarta Pusat gitu Pagi ketemu Pegawai balikota Wali kota pusat Dan para pegawainya semua Lalu Sorenya atau siangnya Habis makan siang Lanjutkan dengan rakyat Rakyat itu kan tidak perlu semua Toko-tokonya aja Saya tolong bantu Saya tidak pernah bisa apa-apa Tanpa anda semua membantu Jadi prinsip di militer itu Seorang panglima sehebat apapun Tidak akan bisa berbuat apa-apa Tanpa prajurit di bawahnya Nah, bagaimana memotivasi prajurit ini Memotivasi dia mau kerja keras Menunjukkan kinerjanya Memotivasi dia loyalitas Menjadi bagian penting Kan gitu Nah, karena itu dia mendudukkan sebagai papa Artinya andil dengan semuanya Tidak pilih kasih Melihat dari kacamata ke potensi Ya Nah, dengan cara seperti itu Dan karakter yang saya lihat dari luar Saat ini Mereka mampu Yang penting pemimpin itu juga Jangan merasa dirinya paling pinter Sutiwoso dari mana Militer Pasukan khusus Pinter saya apa Saya expert di dalam pertempuran kali ya Strategi pertempuran Aku mungkin piangnya Tetapi ngurus transportasi Ngurus pendidikan Kesehatan Mana aku tahu kan Nah, disini SDM-nya itu ada semua Expert-nya Orang ahli kesehatan ada Orang ahli transportasi ada Orang ahli pendidikan Itu yang kita kumpulkan Kita denger dia Kita denger Masuk logika kita Oh, ini yang terbaik Jangan rakur Ambil keputusan cedet Tinggalkan lagi Masalah lain Dihadapin lagi Harus begitu Pesan dari Pak Guru seperti itu Langsung ditindak lanjutin nanti Pasti dong Saya sering telepon beliau kan saya Oh, oke Baik Terakhir Kosing statement dari Anda Masahab Ya, kami Berterima kasih Dari Bapak Presiden Sebetulnya ya Sampai Gubernur Pak Foke Yang membuat Jakarta ini aman Ada himbawan tadi Justru kami juga Terima kasih Pemilih kami Juga maupun Pemilih Pak Foke Kami harap Kita bisa sama-sama Bekerja untuk Wujudkan Jakarta Baru Karena Jakarta ini Buat kita semua Soal kemarin ada Salah paham Itu biasa lah Kan saya selalu katakan Bukan pertanding Ini belomba Siapa sampai duluan Tapi kita saling Bekerja sama Supaya Jakarta Baru Segera bisa kita wujudkan Tentu kritik Saran Masukkan Jangan segan Mumpung Salahnya belum jauh Ya, kalau tiap bulan Dievaluasi Kita akan lebih cepat Sadar Kita kan manusia Dan kami juga minta Kepada para PNS Jangan khawatir Kepada tunjangan Soal apa Kami akan lakukan Sisi meritokrasi Istilahnya di kampung saya Belang begini Kami tidak menuntut Semua PNS itu Jadi malaikat Tidak ada manusia bisa jadi malaikat Yang penting jadi manusia saja Kalau kesalahan kan manusiawi Ada ketakutan Ada kebutuhan Yang paling penting Jangan jadi setan saja Repot kita Jadi jadi manusia saja Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mas Ahok Mas Utesok Masin jangan yang menarik Pagi ini